Halo semuanya, terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video Pancreator Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk mendukung channel Pancreator Halo, pada video ini saya akan mengajak jalan-jalan kalian ke wilayah Harajuku yang berada di kota Tokyo, Jepang Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian ya Harajuku adalah kota fashion non-modis yang terletak tak jauh dari daerah ramai, seperti Shibuya dan Shinjuku Di kota ini, berderet toko dari merek busana dalam maupun luar negeri Dan toko pakaian hasil rancangan desainer muda yang penuh semangat Anda akan menjumpai banyak orang berlalu lalang di jalan dengan berbagai macam gaya busana Harajuku disebut sebagai tempat kelahiran budaya kawai, khas Jepang yang lucu dan cantik Jadi jangan heran jika melihat banyak sosok anak muda berpakaian unik di berbagai sudut kota Selain itu, Harajuku juga dikenal sebagai daerah kesenian yang melahirkan karya-karya seni sensasional setiap hari Di sisi lain, Anda masih dapat menemui banyak kawasan hijau di Harajuku Seperti hutan di area kuil Meiji Jinga dan taman Yoyogi Daya tarik utama kota ini adalah Anda bisa menikmati budaya pop sekaligus suasana Jepang yang tenang Jika kalian pergi ke daerah Harajuku Kalian bisa mendapatkan informasi dan bantuan wisata dari Moshimoshibok Khususnya pengunjung asing ke Jepang dengan menawarkan peta multibahasa Sayangnya, Moshimoshibok ini sudah secara resmi ditutup pada Januari 2019 Dan kini hanya menjadi ikon untuk berfoto Merak fashion yang sangat terkenal di Harajuku adalah 6% Doki Doki 6% Doki Doki dirancang oleh pencipta desainer yang bernama Matsuda Sebastian Matsuda Sebastian dikenal sebagai pelopor budaya pop Harajuku Ini adalah 6% Doki Doki Di dalam toko ini, kita dapat melihat segala macam model barang fashion bergaya pop Harajuku Seperti baju, topi, misalnya penjepit rambut Atau gos Tas tangan Dan masih banyak lagi jenisnya yang bergaya pop Harajuku Barang dalam Doki Doki 6% Kadang dipromosikan oleh para staff 6% Doki Doki Seperti model pop Harajuku Atau rock ini Khusus untuk wanita Rock yang penuh dengan warna Dan coraknya sangat menawan Dengan pita di bagian rock yang menjadi pelengkap Tempat yang harus kalian kunjungi di Harajuku adalah Tokyo Plaza Omotesando Yang terletak di tengah-tengah area Harajuku Di depan pintu masuk terdapat cermin yang khas dan sangat menarik perhatian Yang dikenal sebagai kaleidoskop Lantai bawah hingga lantai 2 Berisi toko-toko yang menawarkan modu-modu terbaik dari merek-merek terkenal Di depan Plaza Omotesando Seringkali ada sebuah hiburan tarian dari sekelompok para penari Yang mengenakan kostum yang sangat unik Bergaya Harajuku Tarian di depan Tokyo Plaza Omotesando ini Menjadi daya tarik tersendiri Bagi para pengunjung yang sedang berjalan di area Harajuku Sehingga area di depan Tokyo Plaza Omotesando Menjadi ramai dengan para pengunjung yang ingin melihat Tarian Harajuku style ini Di area Harajuku kalian harus mendatangi jalan pakai Shita Di jalan ini begitu banyak toko-toko yang sangat unik dan sangat menarik untuk dikunjungi Contohnya toko fashion dengan merek Hypercore Merek fashion Hypercore dimiliki oleh seorang yang menjalankan bisnis di Harajuku Yang dikelola oleh seseorang yang kreatif dalam membuat gambar dalam merek fashionnya Dimulai dalam membuat desain baju sendiri dan bahkan bekerja di toko Brand Hypercore ini untuk meningkatkan nama mereknya Kadangkala mengadakan konser pameran busana Hypercore Seperti contoh dalam video ini Sehingga merek busana Hypercore ini semakin dikenal di Harajuku Di Harajuku masih banyak merek-merek fashion yang dimiliki oleh perorangan yang bergaya Harajuku Seperti merek Dreambows Ini misalnya Di toko ini juga sama menjual fashion yang bergaya Harajuku Mulai dari busana sampai aksesoris bergaya Harajuku Di Harajuku masih banyak toko-toko yang menjual busana bergaya Harajuku dengan ciri khasnya masing-masing Seperti toko Stay Real atau Beams Dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu Para toko di Harajuku ini mempunyai daya tariknya masing-masing untuk mendapatkan pembeli Sehingga di area Harajuku ini Kalian dapat menemukan begitu banyak keunikan fashion Di Harajuku selain fashion Banyak juga kafe-kafe atau tempat makanan yang sangat menarik Terutama di jalan Takeshita Kafe yang paling populer dan harus dikunjungi di Harajuku adalah Kawaii Monster Cafe Kawaii Monster Cafe adalah salah satu tempat ikonik di daerah Harajuku Anda bisa mendapatkan pengalaman bersantap yang paling unik dan super kawaii Seluruh kafe dirancang oleh pencipta desainer terkenal Matsuda Sebastian Yang dikenal sebagai pelopor budaya pop Harajuku Yang telah menghasilkan 6% doki-doki Salah satu merek fashion paling terkenal di Harajuku Dan dia juga menghasilkan idol pot yang terkenal Kiar Pamyu Pamyu Cafe dan restoran unik ini dibuka pada musim panas 2015 Di jantung kawasan Harajuku Dan dengan cepat menjadi salah satu tempat yang paling populer Untuk dikunjungi di kalangan pengunjung Jepang atau turis asing Cafe ini berusaha memvisualisasikan dunia unik Harajuku yang menyerap tren masa lalu Sehingga diibaratkan seperti monster Desain interior yang berwarna-warni Dan para pelayannya juga terlihat warna-warni Dengan konsep kawaii ala Harajuku Anda pun bisa memesan menu melalui e-pad yang didekorasi berwarna pelangi Anda akan serasa berada di tempat yang penuh keajaiban Cafe yang dirancang oleh seniman visual ini Menu makanan di kawaii monster cafe sangat menakjubkan Seperti es pelangi ini Setiap warna dari es memiliki rasa es yang berbeda Atau spaghetti pelangi ini Spaghetti penuh warna yang hanya Anda bisa jumpai di kawaii monster cafe Di kawaii monster cafe juga terdapat aneka macam kue atau bulu Yang penuh dengan warna-warni Dan sangat menggugah selera untuk bersantap Selain itu ada juga makanan berat lainnya seperti burger yang unik Yang hanya Anda di kawaii monster cafe Burger penuh dekorasi warna seperti gaya Harajuku Dan yang terakhir aneka macam minuman yang penuh dengan warna yang bisa Anda coba rasakan Minuman dengan berbagai sensasi rasa Selain makanan dan interior luangan yang bergaya Harajuku Kawaii monster cafe juga memberikan hiburan kepada para pengunjungnya Seperti tarian untuk menghibur para pengunjung yang datang Jika Anda mengajak keluarga atau anak-anak Maka lebih baik datang pada siang hari Yang memberikan kejutan spektakuler Mencicipi makanan dengan gaya baru Tapi jika datang bersama teman Maka pilihlah untuk menikmati makan malam Di kawaii cafe Setelah satu tahun restoran ini dibuka Si pendiri menciptakan sebuah konsep baru bagi pelanggan untuk bersantap Khususnya di malam hari Layanan ini ditujukan khusus bagi orang dewasa Yang ingin menikmati makan malam Sambil dihibur oleh pertunjukan kabaret Atau KMC showcase Yang dipenuhi dengan musik dari DJ Jepang Para monster girl dan pelayan cafe Tuga menghibur Anda dengan pertunjukan monster girl Dengan pakaian lebih menantang Dengan melakukan pertunjukan tarian Dipadukan dengan cahaya Dan teknologi canggih Terima kasih telah menonton! Kafe selanjutnya yang menarik di Harajuku Yaitu Cat Cafe Moka Umumnya cafe ini tidak begitu terlihat seperti cafe Cat Cafe di Harajuku tampil lebih trendy dan mewah Cafe kucing memang lebih ditujukan bagi pecinta hewan lucu Sehingga tidak banyak ruangan berfungsi sebagai cafe di tempat tersebut Di Cat Cafe Moka Lebih terlihat seperti ruangan keluarga di rumah Sebagian ruangan dirancang untuk bersantai Cat Cafe Moka menawarkan ruangan yang stylish Tanpa adanya kucing pun tempat ini dianggap sudah bisa menarik pengunjung Bagi anda yang bercinta kucing Di Cat Cafe Moka menawarkan tempat untuk melihat, menyentuh, atau memberi makan kucing Di cafe ini rata-rata kucing terlihat sangat lucu dan menarik Untuk menarik pengunjung, cafe ini selalu merawat para kucing dengan memberikan perawatan pada bulu-bulu kucing yang bersih dan harum Biaya untuk masuk ke cafe ini 200 yen Untuk 10 menit pertama Minuman ringan tanpa batasan tersedia dengan harga 350 yen Makanan untuk kucing juga bisa dibeli dengan harga 500 yen Tempat selanjutnya di Harajuku Di jalan Takeshita Yang menarik untuk dikunjungi adalah Rainbow Sweet Harajuku Tempat ini menawarkan begitu banyak makanan yang beraneka warna Sesuai gaya Harajuku Yang penuh dengan warna Contohnya seperti roti rainbow ini Masih di Harajuku dan jalan Takeshita Anda harus mengunjungi Toti Candy Factory Bagi Anda yang membawa anak-anak Tempat ini menjual begitu banyak aneka macam perken yang penuh dengan warna dan bentuk Toti Candy Factory Yang paling terkenal adalah permain kapas Permain kapas disini memiliki warna pelangi Dan setiap warna memiliki rasa yang berbeda Anda juga dapat melihat proses pembuatan permain kapas Penuh warna di tempat ini Toko selanjutnya adalah Kalbe Plus Harajuku Masih di jalan Takeshita Toko ini menawarkan sajian spesial Yaitu keripik kentang Yang digoreng langsung di tempat Sajian ini selalu membuat para konsumen rela mengantri Domi mendapatkan keripik kentang ini Makanan di jalan Takeshita selanjutnya adalah Ayam goreng Torikara Ayam goreng yang harus kalian coba Ketika datang ke Harajuku Yaitu Torikara Di jalan Takeshita juga ada toko kue yang asik untuk dikunjungi Yaitu Cookie Time Cookie Time merupakan satu-satunya cookie bar yang ada di dunia Toko asal New Zealand ini Membuka cabang di Harajuku pada tahun 2013 Keunikan Cookie Time adalah Pengunjung dapat membeli berbagai macam cookie fresh yang baru keluar dari oven Selain itu Ada pula milkshake yang terbuat dari campuran es krim dan cookie Di Harajuku, Cookie Time menjual milkshake ala Harajuku yang hanya bisa dibeli di Harajuku Keunikan lainnya adalah adonan cookie yang bisa dimakan seperti es krim Adonan ini terbuat dari mentega dan gula Sehingga aman dimakan tanpa harus dipanggang terlebih dahulu Di jalan Takeshita masih banyak lagi jenis-jenis makanan yang menarik untuk dicoba Seperti Santa Monica Clips ini misalnya Atau Sakusaku Sakusaku merupakan toko cemilan manis berasal dari Hokkaido Toko ini termasuk toko baru dari Takeshita Dori Tapi selalu banyak-banyak orang mengantri untuk mencoba es krim susu Hokkaido Atau menu utamanya yaitu Susu cream puff berlapis almond crispy yang berisi krim susu Sakusaku dibuat fresh dan diberikan es krim langsung setelah pelanggan memesan Karena cream puff sangat fresh akan sangat enak apabila cream puff sakusaku langsung dimakan setelah memesan Kira-kira seperti ini contoh-contoh makanan asik yang terdapat di Harajuku Jalan Takeshita dan sebetulnya masih banyak lagi Jika ke Harajuku Anda juga harus mengunjungi toko mainan yang asik di Harajuku Di Harajuku terdapat beberapa toko mainan untuk anak-anak Tetapi saya hanya membahas sebuah tempat saja yaitu Kiddy Land Kiddy Land adalah toko internasional yang merupakan pusatnya para pengunjung bintang Hollywood Yang mampir ke Kiddy Land apabila datang ke Jepang Apabila Anda datang ke Harajuku di kawasan Omotesando Kiddy Land merupakan toko mainan yang pastinya ingin dihampiri walaupun sejenak Kiddy Land banyak menjual produk-produk anime Jepang Yang dibanggakan karakternya di dunia budaya karakter Jepang Tidak hanya itu, mainan di Kiddy Land rata-rata memiliki bentuk dan kegunaan yang unik Misalnya boneka beruang ini yang dapat bergoyang-goyang yang bentuknya sangat lucu Atau boneka mainan penjual sushi ini yang sedang memegang sushi Atau boneka kucing ini yang berbentuk seperti mouse dapat mengeluarkan suara yang asik Atau mainan minion ini yang sangat lucu dan dapat bergetar Nah yang ini lebih menarik lagi yaitu sebuah celengan Yang dapat mengambil uang koin kita yang jika ditaruh diletakkan di atas tombolnya Tempat terakhir yang harus anda kunjungi di Harajuku Di Jalan Takeshita adalah Desain Festa Gallery Desain Festa Gallery didedikasi untuk mendukung kebebasan Berekspresi tanpa memandang usia, artis, dan kebangsaan Bahasa atau media yang disukai Dari ruangan kecil hingga ruangan terbesar Terdapat 71 koleksi pameran berbeda Yang tersedia di Galeri Desain Festa Menjamin pengalaman baru dan unik untuk setiap pengunjung yang datang ke galeri ini Kira-kira sampai disini akhir cerita video saya Mohon maaf apabila banyak penyebutan kata yang salah di video ini Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya sampai habis Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya Share video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!